yo yo balik lagi di channel Rian Noval kali ini kembali lagi bersama gua ya di sini gua bakal kasih kalian kembali tutorial yaitu untuk install IEP patch terbaru nih kan dari IEP untuk versi 2.0 dan ini udah termasuk semuanya ya dari kits dan update pemain dan bola dan tema dan lain-lain pokoknya IEP ini the best banget jadi kalian harus kontengin terus video ini sampai selesai ini biar instalannya bisa gitu bisa berhasil jangan di-skip-skip juga biar kalian ya nggak nggak gagal gitu install patch ini gitu kan tapi sebelum ke sana gue saranin untuk kalian subscribe dulu channel ini coy like juga di-share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat juga ya dan kalian bisa follow juga Instagram gue di link deskripsi kalau kalian mau tanya-tanya soal Viva dan lain-lain kalian bisa DM gue di sana gitu kan jadi kalau sudah langsung aja nih di-install kalian download dulu aja ya YouTube IP main mode 2.0 tu 16 ini ini yang versi kemarin ya jadi sekarang versi yang 2.0 dan gua kasih linknya juga udah di bawah sesi sekitar 1,4 giga lah jadi kalian download aja langsung kalau sudah download kalian langsung aja extract cuy langsung extract aja sih gampang ya kan jadi ini ini sudah gua extract ya jadi seperti ini file-nya disini ada IP 2.0 main mode addons dan lain-lain gitu ya jadi sekuatnya juga ada kalau kalian bisa copy opsional apa nih coba kita lihat dulu ya ini opsional langsung aja kita buka itu tentu saja Viva mod manager kalian ya kalau kalian belum install juga kalian bisa download dulu dan install di link di bawah caranya juga ada di YouTube gue ini kalian cari aja gampang kok carinya gitu kan tinggal kalian Scroll aja video-video lama gua dan ini kita semua remove aja nggak apa-apa ya kita remove aja nih Megape kita remove aja nggak apa-apa ini kita remove sudah udah nggak dipakai jadi remove aja cuy tidak masalah gitu kan kita bersihkan dulu kalau misalkan masih ada mode belan terus kalau sudah sudah dibersihkan semua kalian extract aja nih maksudnya saya bukan extract sih kalian drag aja IP nya ke sini cuy ke Viva mod manager gitu kalian tunggu aja jadi mungkin nggak terlalu lama sama juga silang ringnya ya ya kalau sudah kalau masukin aja nih satu si IP 2.0 kalau kalian mau masukkan addons nya juga bisa kalian disini masukin misalkan temanya addons temanya termasukin sini langsung masuk ke play mode saja langsung terus apalagi bisa kalian bootpack juga bisa bootpack kalian bisa bebas masih milihnya mau yang mana aja gitu yang perlu kalian install yang enggak perlu enggak apa-apa enggak usah sama apa ya udah sih paling itu doang sih gue itu aja ya jadi udah paling ini doang kita nih kita bikin satu aja nggak apa-apa IP nya di main mod nya kesatuin kalau sudah dimasukin gini belum selesai belum jangan dilansi dulu kita masuk lagi kesini termasuk ke squad disini squad ada IP main mod 21 Agustus kalian copy aja dan copy masuk ke dokumen sini ada Viva 22 kita klik setting nah disini kalian paste ada aja aja paste saja Oke sudah paste ya sudah paste balik lagi kita balik lagi terus ke sini addons nah live editor mode nya kalian copy nih kalian copy nah kalau sudah di copy kalian masuk ke Viva 22 kalian ya file Viva 22 kalian kalau kalian enggak tahu file nya dimana kalian bisa ke steam kalian terus ke Viva 22 klik kanan file manage dan browse local files cuy langsung muncul file-file dari Viva 22 kalian sih kalau kalian sudah copy tadi ya jadi tinggal paste aja di sini cuy kalau kita paste live ininya ya live editornya pasti kita tunggu aja nggak apa-apa oke kalau sudah kita langsung aja masuk ke gamenya jadi masuk lagi Viva mod manager langsung launch aja cuy ini mungkin rada lama juga ya setelah apply mod nya jadi mungkin 30 menit atau lebih jadi kalian tunggu aja udah sampai muncul gamenya oke emang lama karena kita masukin mod manager ya setiap bukan mod manager masukin mod-mod dari tempat lain ke Viva 22 kita gitu ya mungkin adalah rada lama karena mungkin kalian nggak pakai SSD juga ya di sini gua pakai SSD juga mungkin rada cepet ya langsung aja nanti ke gamenya yuk kita sudah dalam gamenya ini dia tampilan depan untuk patch IIp22 keren banget gile kita enter aja dulu eh ini dia tampilan menunya seperti ini cuy kita langsung ke custom aja ya jadi jangan di play dulu kita ke custom coba kita lihat di sini profile profile kita ke load squad dulu cuy di sini kita masukin IP 2.0 main squad 21 Agustus coba kita ini dulu nah sudah selesai oke bakal kita review gimana tim-timnya ya jalan sini Paris Saint-Germain juga sudah update ya informasi dan segala macamnya kita kita lihat sudah update harusnya kita lihat PSG seperti ini main pemainnya juga sudah update sudah masuk semua transfer squadnya juga lumayan masuk juga ya sini kita lihat Liverpool juga sudah update Dias Jota salah sudah update juga si ini nya mana ya Indonesia mana nih Indonesia juga sudah ada di bawah cuman dia karena mungkin kartu di bawah cuman merah ya kemarin ya jadi ini dia squad Liverpool harusnya sudah update juga kita lihat tim lain kayak City juga kita leciti-cuman dia Foden Silva yang jadi striker ya tapi jadi Silva Alan kan harusnya di kalian bisa rubah aja di di starting line-up kalian yang akan juga sudah ada di sini jadi ini dia squad Man City kita lanjut lagi kita lanjut lagi kita lihat Manchester United di sini sudah update juga seharusnya Elangga Sancho Semiro juga sudah di sini ya gue juga deh 89 sih Martinez juga di sini sudah banyak yang pindah kita lihat juga squad Manchester United kita lihat Tottenham Oxford kita lihat Tottenham Oxford di sini juga sudah update Kane dan segala macemnya pemain-main Tottenham erisik seperti sini juga ini dia squad Tottenham Oxford yang kekurangan percayaan yang terbaru ya kita lihat Arsenal juga yours sudah update juga sini squadnya ya jesus kenapa di sini ya Ini dia squad Arsenal sudah update juga dari lineup sih harusnya sudah update semua ya karena tadi dari Inggris aja sudah update juga jadi coba kita lihat langsung ke jersey-nya aja nih coba kita lihat jersey-nya seperti apa coba kita lihat Manchester United coba dan Arsenal yoi ini dia kerahnya juga sudah update jersey-nya juga update banget jadi gak mungkin gak update disini nah ini dia untuk Arsenal update ya harus ya sudah update juga mantap 3 jersey terbaru nice kita lihat yang lain coba City Asun Villa coba nah dia dari Manchester City baginya seperti ini sudah update banget ini mah Boston Villa coba kita lihat yang lain Liverpool Chelsea coba nah ini dia untuk jersey Liverpool update juga untuk Chelsea juga update sudah update juga dia Everton dan Spurs coba ini dia Everton jersey-nya terbaru sekali ini ini dia ini dia Tottenham Hotspur nice keren Esmonaco dan Paris yang Jerman coba kita lihat ini juga sudah update ya Esmonaco ya PSG apalagi ini sangat update sekali ini sangat-sangat yang terbaru mungkin nice terus kita ke Jerman kita ke Jerman berusia Dortmund dan bareng München ini sudah update juga gokil jersey-nya sudah update juga kalian juga gak perlu atur-atur lagi ya atur-atur kerah tuh udah gak perlu lagi disini udah lengkap sekali patch-nya terima kasih sekali ini untuk IP IP patch gokil kita lanjut ke Italy coba ini Inter dan Juventus kita lihat ini dia Inter ya gokil jersey-nya update banget cuy nice Juventus juga ada update jersey ketiga pun update cuy sudah bagus banget ya nice banget jadi ini untuk Viva 23 di Viva 22 ya kita lihat Milan dan Napoli oke aromanya coba kita lihat ini AC Milan nice jersey-nya keren sekali tentu saja untuk AC Milan mungkin ini masih eh Ace Roma mungkin masih alternate-nya masih belum ada ya tapi ini sudah update banget terusnya keren Roma juga coba kita lihat Ayak di Belanda sudah update juga nih mah tapi cuma 2 di jersey ya gak apa-apa lah PSB juga udah update PSB malah yang banyak yaudahlah ya kita lanjut lagi di Spanyol kita coba lihat Atletico dan Barcelona Gokil update juga gila ngerahnya juga ada update ngerahnya update Barcelona juga update keren keren sini gila update banget breh ternama update dan Sevilla coba teman Madrid juga update tiga nya jersey ketiga terutama jersey 2 keren Sevilla juga udah update box keren banget kita lihat viralnya real sudah update juga sih harusnya resesu edit keren jenisnya cuma 2 doang tapi ya gak apa-apa juga sih ya mungkin segitu dulu ya review kali ini dan cara installnya juga ada di awal video tadi jadi kalian kalau mau berhasil installnya kalian nonton dari awal gitu kan jangan di skip juga gitu biar tau cara installnya dan berhasil gitu kan dan ini untuk IP terbaru juga TU16 jadi kalian update dulu ke TU16 dan baru bisa install patch ini gitu kan mungkin disini banyak yang gak yang gak ke review sama gue kayak sepatu dan glove mungkin dan pemain-pemain mungkin yang update jadi ini mungkin update-nya lebih banyak lagi gitu kayak sepatu sarung tangan keeper dan lain-lain gitu kan jadi mungkin gak gue update disini kayak bola juga dan stadion mungkin ya udah kita gak tau juga soalnya ini patch besar juga patch gede dan file-nya juga lumayan gede sih 1 gigaan gitu kan jadi kalian langsung download aja di link di deskripsi dan kalian juga langsung bisa subscribe channel ini biar gue bisa sampai 1000 subscriber biar gue lebih semangat lagi bikin video seperti ini tutorial seperti ini buat kalian juga gitu kan jadi ya mungkin segini dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat ya see you on the next video selamat menikmati